Sebelum mendengarkan cerita Kenshin atau menyimak, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 726, 10 jam di Jerman telah berlalu. Kabar baik dari Dr. R. Gerika pun datang. Dayana anak yang baru di operasi itu, serta yang baru mendapat transfusi darah dari Kenshin. Dinyatakan telah sembuh. Dayana pun sudah bisa bicara, sudah bisa berdiri, bahkan bermain dengan anak lainnya. Dokter-dokter pun sangat senang melihatnya. Kesembuhan Dayana cepat sekali. Hingga kini bersama Narnia, Chika dan Michi, Dayana main bersama. Layaknya anak kecil pada umumnya. Sedang Julia telah tiba, di Bandara Frankfurtte, Bandara Internasional yang sibuk sekali. Karena pesawat yang dinaikinya, berjenis pesawat pribadi. Berhentinya pun berbeda dengan pesawat komersil lainnya. Begitu pula jalur jalannya, Julia pun lalu melihat, pemandangan yang tak disangkanya. Yang tak ingin dilihatnya. Dikira tak ada yang sama dengannya. Yang memakai pesawat khusus milik papanya. Tapi malah terlihat banyak sekali. Pesawat yang terparkir di kanan-kiri. Pesawat private jet yang berlabel perusahaan. Julia melihatnya dengan terheran. Bukan satu atau tiga jumlahnya. Tapi banyak yang terbaca olehnya. Pesawat yang datang dari negara-negara. Seperti Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Perancis, Belanda, Amerika, Rusia, dan masih banyak lainnya, yang ada di sini semua. Julia lalu bertanya pada papanya. Pak, kok banyak pesawat mewah di sini? Pesawat-pesawat perusahaan dari berbagai negara. Memangnya ada apa-apa? Apa mereka juga berkunjung di tempat ini? Papanya pun menjawabnya. Papa juga belum tahu Julia. Karena papa tak sering ke sini. Tapi kemungkinan mereka tamu-tamu negara. Atau tamu-tamu presiden di sini. Sebab tak mungkin sekali. Banyak perusahaan yang berbeda negeri. Bisa datang bersama-sama seperti ini. Kalau tak ada urusan negara. Rasanya itu tak mungkin. Julia menjawabnya. Iya, Pak benar itu masuk akal, Pak. Kayaknya mereka diundang oleh negara Jerman ini. Julia dan papanya mengira begitu. Kemudian mereka pun disambut oleh para pegawai perusahaannya yang di Jerman. Selamat datang bos di sini. Selamat datang Tuan Putri Julia. Kami sudah menantikan Anda semua. Bosnya Mr. Satan Kardus itu pun bicara. Oh ya kalian semua. Apa sudah mengawasi cucu saya Dayana? Bagaimana keadaannya? Apa kalian tahu kondisinya? Salah satunya pun menjawabnya. Menurut informasi yang kami dapatkan. Cucunya bos ada di rumah sakit. Yang dekat dengan bandara ini. Cucunya bos Dayana. Kondisinya kita tak mengetahui. Yang jelas bersama tiga anak kecil lainnya. Masih berada di rumah sakit itu. Mereka belum keluar. Kita mengawasi dari semua pintunya. Termasuk orang yang menculiknya. Masih ada di dalam. Kita tak berani bertindak. Kita semua menunggu perintah dari bos langsung. Gimana apa bos berkenan? Kalau kita semua masuk ke rumah sakit itu. Untuk menangkap orang yang menculik Dayana. Pasatan Kardos menjawabnya. Jangan kalian tunggu saja di luar. Ini saya sudah membawa bodyguard dan para jenderal polisi. Biar saya sendiri yang menangkapnya. Akan membawanya ke Australia. Oh ya apa kalian sudah mendapatkan kabarnya. Mendapat informasi tentang orang yang menyuruh pemuda itu. Biar sekalian kita akan meringkusnya. Anak buahnya pun menjawabnya. Oh ini bos kita sudah mencari tahu tentang hal itu. Tapi sepertinya salah satu pengusaha yang punya pesawat di sini. Adalah atasan dari pemuda itu. Pasatan Kardos bertanya. Terus apa kalian sudah tahu orangnya? Pengusaha dari negara mana maksudnya? Nanti kalian tunjukkan lebih jelasnya. Biar sekalian kita menangkapnya. Karena sudah berani bermain api. Maka harus siap terbakar dirinya. Jangan panggil Mr. Satan ini. Kalau orang itu tak bertekuk lutut nantinya. Perusahaannya akan saya bangkrutkan. Bisnis-bisnisnya akan saya hentikan. Julia pun ikut bicara. Oh ya kalian apa sudah masuk ke rumah sakit itu? Melihat laki-laki yang menculik Diana. Apa kalian tahu? Sekarang dia bersama siapa di sana? Salah satu anak buah papanya pun menjawabnya. Oh itu Tuan Putri Julia. Tadi malam saya melihatnya. Dia masuk ruang operasi. Untuk mengobati tangannya yang terluka. Saya lihat dia sendirian Tuan Putri Julia. Tak ada orang bersamanya. Tadi pagi pun pemuda itu tak terlihat lagi. Julia pun menjawabnya. Kalau tak terlihat mungkin sudah mati dirinya. Lagian untuk apa tangannya di operasi segala. Nanti juga akan aku patahkan. Oh ya Pak lebih baik kita masuk rumah sakit itu sekarang. Untuk menangkap pemuda cleaning service yang menyamar itu. Julia sudah tak sabar ingin menampar mukanya. Ingin memukul wajahnya. Oh ya kalian apa tahu juga. Tentang banyaknya pesawat-pesawat perusahaan yang landing di sini. Siapa mereka ini? Ada apa memangnya di sini? Salah satu orang di situ menjawabnya. Oh ini Tuan Putri Julia. Saya tadi sempat bertanya. Pada petugas bandara di sini. Mengenai apa yang Tuan Putri Julia tanyakan. Mereka ini adalah bos-bos perusahaan besar. Yang ada di negaranya masing-masing. Katanya ke sini mau melihat seseorang. Seseorang yang dirawat di rumah sakit itu. Petugas bandara pun tak tahu siapa orangnya. Papanya Julia pun berkata. Oh itu mungkin pejabat penting di Jerman ini. Yang mengenal mereka. Atau relasi bisnis antar negara. Jadi kalau disimpulkan. Salah satu dari pengusaha itu. Adalah bos dari pemuda tersebut. Baik-baik nanti sekalian akan saya bongkar kedoknya. Di depan mitra bisnisnya semua. Biar mereka tahu kalau dia penjahat. Julia menyahutnya. Oh begitu papa rupanya. Julia kira mereka akan melihat pemuda itu. Kan dia sekarang lagi di rumah sakit juga. Maksudnya itu kalau langit tidak runtuh. Kalau bumi tidak hancur. Tidak akan mungkin sekali. Dia akan didatangi pengusaha dari berbagai negeri. Kalau laki-laki berengsek itu pantasnya dimasukkan ke tempat sampah. Itu baru saya percaya. Hahaha Julia tertawa. Lalu ia melanjutkan bicara. Ayo pak kita kesana segera. Julia sudah tak sabar ingin bertemu Diana. Kalau kondisi Diana semakin mengguruk. Papa habisi saja pemuda itu. Nyawanya lima kali pun tak sepadan dengan Diana. Kalian juga para bodyguard. Jangan sampai lolos dia keluar. Hidup mati dia harus ditangkap. Para bodyguardnya pun menjawabnya. Pasti kita akan menangkapnya Tuan Putri Julia. Tak mungkin dia bisa lari dari kita semua. Seorang jenderal yang diajaknya pun berkata. Oh ini Mr. Satan dan Tuan Putri Julia. Barusan saya mendapat pesan dari pihak kepolisian di sini. Mereka akan datang untuk membantu mengamankan. Jadi penangkapan pemuda itu dianggap legal. Diperbolehkan oleh pihak kepolisian di sini. Saya sudah memberitahukan semuanya. Mereka pun mengerti dan akan membantu. Mr. Satan pun menjawabnya. Bagus-bagus kalau gitu. Semuanya berjalan lancar. Tak ada halangan yang menghadang. Kalau gitu kita tunggu apa lagi. Segera cari pemuda itu. Kita tangkap dan beri pelajaran. Tak peduli itu rumah sakit. Kita masuk saja. Julia dan papanya. Serta para bodyguardnya. Masuk ke rumah sakit itu. Mencari keberadaan Kenshin. Tak lama kemudian. Julia dan papanya mendapat telepon. Dari salah satu anak buahnya. Kalau orang yang dicarinya. Ada di lantai 10. Julia dan semua orang bersamanya itu. Langsung menuju ke lokasinya. Mereka segera naik lift ke tempat yang dimaksud itu. Kebetulan Kenshin pun akan turun. Menunggu lift yang sedang naik ke tempatnya. Kenshin pun berdiri sendiri. Sesaat kemudian. Tibalah Julia dan papanya. Serta orang-orang yang bersamanya. Telah sampai di lantai 10. Pintu lift pun terbuka. Di waktu bersamaan juga. Kenshin ada di situ. Di depannya Julia. Julia melihatnya. Langsung berjalan maju dirinya. Dengan muka marah dan emosi. Julia menghampiri Kenshin dan berkata. Fuck you you bad person. Kurang ajar kamu pria yang berengsek. Ini hadiah dari kuterimah ini. Kenshin ditampar Julia. Dengan begitu kerasnya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Berita terkini menghantik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. 13, 4, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Terima kasih.